Rahasia mengaktifkan kodam kerisemar Kesempatan kali ini, kita bersama omah kerisola tiga mengupas bagaimana mengaktifkan kekuatan gaib atau kodam kerisemar. Bila teman-teman memiliki kerisemar yang hendak diaktifkan kodamnya, saran kami kerisemar yang berpamor atau buatan empu, sebab dalam kaedah tosan aji tentu buatan empu lebih maksimal hasilnya. Memang banyak cara untuk mengaktifkan kodam. Ada yang menggunakan puasa, wirid doa, ritual sesaji, dan sebagainya. Setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri, tetapi ini diwedarkan cara yang mungkin berbeda. Cara ini, hasil wawancara kami dengan Grand Master Spiritual Kejawen asal sholatigai, yakni Yang Guru Raden Coklo Jayaningrat. Ungkap beliau, mengaktifkan kerisemar itu harus tahu uboran penya sebagai dasar, agar esoterinya muncul dan memiliki power yang ampuh, guna untuk pengasihan pemikat cinta. Jangan lupa subscribe dan like, agar channel ini makin berkembang. Serta tekan tombol lonceng agar bisa mengikuti. Tayangan kami yang terapget. Kita lanjut kembali. Apa saja medianya untuk mengaktifkan kodam kerisemar? Harap dicatat dan ingat-ingat. Antara lain, sirih ketemu ruas 7 lembar, bunga kantil 7 pasang, daun salam 7 lembar, dan minyak melati keraton. Setelah semua siap, kemudian olesi kerisemar dengan minyak wangi tersebut. Lalu bungkus dengan daun sirih dan ikat dengan benang warna putih. Kemudian bungkus dengan daun salam dan ikat dengan benang merah. Setelah itu taruh di atas piring bersama bunga kantil taruh, nyanding mengelilingi bungkusan keris tersebut. Setelah itu bakar dupa lalu, bacakan mantra ajih semar binangun, baru ajian semar yang Anda inginkan, misal semar mesel, dan sebagainya. Setelah selesai itu diamkan selama 7 hari dan setiap malam bakar dupa dan bacakan mantra. Dengan itu keris semar akan memiliki power guide untuk pengasihan. Semoga bermanfaat. Salam budaya tosan aji dari omah keris solatiga.